Intro Sambutlah pagi dalam senyum, tataplah wajah sang hilahi Sembari melantunkan kata dengan penuh rasa syukur Dengan itu menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kehidupan kita Selamat pagi dan shalom untuk kita semua Kita bersyukur buat kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita Karena oleh anugerahnya kita masih diberikan nafas kehidupan yang kita rasakan sampai saat ini Bapak ibu saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus Kembali lagi kami menyapa kepada kita semua Melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa 22 Maret 2022 Bersama saya dengan Biaken Agung Toyani Bapak ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Pada pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil dalam Injil Lukas 13 ayat 18 sampai 21 Dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul yaitu Perumpamaan tentang Dijis Sesawi dan Ragi Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama akan firman Tuhan Mari kita meminta kekuatan di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Kami memuji dan bersyukur kepadamu Pada pagi hari ini Karena engkau masih memelihara kehidupan kami pada saat ini Di pagi hari ini ya Tuhan kami hendak mendengarkan firmanmu Berilah pengetahuan kepada kami ya Tuhan Dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendakmu Buat para pendengar firmanmu pada saat ini ya Tuhan Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua Berbicara lah Tuhan Kami sudah siap menerima dan mendengarkan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Amin Pembacaan kita dari Lukas 13 Ayat 18-21 Injil Lukas 13 ayat 18-21 Dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi Saya bacakan untuk kita semua Beginilah isi firman Yang tertuang di dalam Alkitab Maka kata Yesus Seumpama apakah hal kerajaan Allah Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya Biji itu tumbuh dan menjadi pohon Dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya Dan ia berkata lagi Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah Ia seumpama ragi Yang diambil seorang perempuan Dan diadukkan ke dalam tepung terigu Tiga sukat sampai kamir seluruhnya Amin firman Tuhan Pada edisi Renungan Harian Toraya Tanggal 22 Maret 2022 Temanya yang kita akan renungkan bersama adalah Kekuatan Iman Dalam bahasa Toraja dikatakan Kamatotoran Kepatonganan Kekuatan Iman Bapak Ibu dan Saudara-saudari dalam Yesus Kristus Banyak hal sederhana di dalam kehidupan kita Yang kurang mendapatkan perhatian Bahkan dianggap tidak berguna di dalam kehidupan kita Padahal Mampaatnya sangatlah besar Pada pembacaan kita hari ini Yesus menyebut biji sesawi dan ragi Untuk mengumpamakan tentang kerajaan Allah Sekalipun kerajaan Allah diumpamakan dari hal yang kecil Atau dengan hal yang sederhana Itu bukan berarti mengecilkan hati kerajaan Allah Mengecilkan hati kerajaan Allah itu sendiri Saya ulangi untuk penegasan disitu Kita dapat belajar dari benih sesawi dan ragi tersebut Bahwa dari dalamnya terkandung kekuatan yang tidak terlihat oleh mata dan akal manusia itu tersendiri Betapa tidak Biji sesawi yang sangat kecil dari segala biji-bijian Ternyata bisa bertumbuh menjadi pohon dan bermampaat bagi kita semua Kita lihat di ayat 19 Pada pembacaan kita tadi Saya akan bacakan untuk kita semua Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya Begitupun dengan ragi Walaupun jumlahnya sedikit Namun bisa mengkamiri adunan Kita lihat di ayat 21 pada pembacaan kita tadi Saya bacakan untuk kita semua Ia seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu Tiga sukat sampai kamir seluruhnya Jadi Dibalik kedua hal yang kecil dan sangat sederhana ini Terkandung kebesaran Allah yang sangat mengagumkan Kedua benda ini Yang dipakai oleh Yesus dalam mengumpamakan kerajaan Allah dalam bacaan kita ini Adalah bicara tentang iman Bahwa sekalipun iman kita tidak terlihat Namun kekuatannya sangat sungguh luar biasa Di dalam menapak di jalan kehidupan kita Karena iman bisa menghasilkan hasil Atau hal yang tidak bisa dijangkau Oleh pikiran manusia Atau hakal manusia Bapak ibu dan saudara-saudari dalam Yesus Kristus Lalu bagaimana dengan kehidupan kita Yang beriman kepada Tuhan Dengan merenungkan firman Tuhan saat ini Marilah kita memelihara iman kita Dengan latihan-latihan rohani Dan senantiasa menyendengkan telinga pada firman Tuhan Sehingga kekuatan yang ada di dalannya bisa dinampakkan Dan menghasilkan buah yang baik Walaupun kekuatannya tidak kelihatan Namun percayalah Bahwa iman itu dapat mengubah atau menyatakan Hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita Dan dengan iman itu pula Kita bertahan dalam pengharapan Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Ingatlah Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan selalu bekerja Tanpa kenal waktu Tuhan selalu datang Kepada kita semua Dengan mendatangkan kebaikan Serta sukacita Bagi yang selalu Mengasihinya Amin firman Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudari Dalam Yesus Kristus Mari kita berdoa Atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan Pada saat hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu yang engkau berikan Pada kami hari ini Kiranya apa yang engkau firmankan Bisa kami Tanam di hati kami masing-masing Dan kuatkanlah Kami untuk melakukan Apa yang engkau firmankan Sesuai dengan kandakmu Biarlah perkataanmu Menyegarkan jiwa kami Biarlah perkataanmu Menghidupkan hati yang lemah dan lesu Dan biarkanlah perkataanmu ini Selalu membangkitkan harapan dan kasih Di dalam kehidupan kami Berkatilah hidup kami ya Tuhan Agar kami tetap dapat berkesempatan Untuk selalu mendengarkan firmanmu kembali Berkati hambamu yang telah menyampaikan firmanmu Agar tetap menjadi pelayan yang benar Di hadapanmu ya Tuhan Berkati jumatmu Terkhusus gereja turaja Jumaat Betlehem Tarakan Di setiap saat Di setiap tempat Dan di setiap kondisi hidup mereka Agar senantiasa selalu merindukan Dan membutuhkan firman Tuhan Sebagai pelita kebenaran Yang memerdekakan Dan sebagai pelita Untuk memberikan penghiburannya Untuk menguatkan kehidupan kita Dalam menjalani Kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Ajarlah kami ya Tuhan Tentang bahasa firmanmu Dan bimbinglah kami Untuk selalu hidup Sesuai kehendakmu Agar kami selalu dekat Kepadamu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Hanya kepadamu Haleluya Amin Demikianlah runungan Harian Toraya Edisi Selasa 22 Maret 2022 Kiranya Kasih karunnya Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Dan persekutuan Roh Kudus Menyertai kita Sampai saat ini Kekal Untuk selama-lamanya Amin Terima kasih Tidak